Intro Usai diperiksa 1x24 jam, Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah resmi menyandang status tersangka Selain Saiful, KPK juga menetapkan 2 anak buahnya, yakni Kepala Bina Marga dan Sumberdaya Air Sunarti Setia Ningsi dan Pejabat Pembuat Komitmen Judi Tetra Hastoto Sementara 2 lainnya dari pihak swasta, Ibnu Kopur dan Toto Sumedi yang diduga sebagai pemberi swab beberapa proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo Saiful Ilah terjaring OTT di Sidoarjo pada selasa lalu dan operasi tangkap tangan KPK ini mengamankan 11 orang lain Setelah melakukan pembesaan dan sebuah batas wabat 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 dilakukan dengan 2 perkara, KPK menyukurkan artinya tugaan jendakir dan proyek proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo dan Toto Sumedi dan diambil yang tersebut, KPK telah menetapkan 6 orang kesangka yaitu sebagai penerima SMP, SST, JPT, dan SNA sedangkan sebagai pemberi adalah IGR dan TSR dalam 6 orang kesangka itu disangka sebagai penerima yaitu melanggar Pasar 12, S1A kecil atau D kecil atau Pasar 11 dengan undang-undang nomor 31, S1A kecil atau D atau Pasar 13 dengan undang-undang nomor 31, S1A kecil atau D KPK menduga Bupati Sidoarjo melalui 2 anak buahnya bersepakat dengan 2 orang pihak swasta untuk memenangkan proyek dengan imbalan uang fee namun hal ini digagalkan oleh KPK dan diamankan uang sebanyak 1,8 miliar lebih Azizullah Hakim, CPNN.com Terima kasih telah menonton!